Intro Apa kabar permisah? Kembali bersama saya Luzi Atiko di PPS Denius Untuk mengabarkan berita pelabuhan perikanan Samudera Jelan Untuk dapat memberikan arahan untuk memulainya kecintaan pada hari ini Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pelabuhan perikanan Samudera Jelacap Melaksanakan kegiatan gerakan bersih pantai di PPSC Jumat 11 Mei 2018 Kegiatan bersih pantai di PPSC secara resmi dibuka oleh Kepala PPS Jelacap Insinyur Bambang Aryadi MM di halaman kantor Yang diikuti oleh pegawai dan Dharma Wanita PPSC Stasiun PSD KP Cilacap, HNSI, KUD Minosaroyo, SPSI, Stakeholder dan Instansi terkait di PPSC Jadi saat ini kita fokus di sara-sara teman-teman juga Dan dan baga-baga pelabuhan kami akan berbeda pelabuhan 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 Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan memperingati hari jadi ke-20 Empat pelabuhan 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 ekor lalu Lokasi bersih pantai di PPSC terbagi menjadi dua lokasi Yaitu di dermaga utama kolam B dan kawasan industri �p Serta dermaga tiga kolam C Kegiatan bersih pantai di PPSC bertujuan juga untuk memotivasi dan menggerakkan masyarakat sekitar pelabuhan agar selalu menjaga kawasan pantai dan pelabuhan supaya tetap bersih Pemiksa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan Saya, Lutfi Atiko, berserta terlepas kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton